Yo, halo guys, kembali lagi bersama saya di Norse Game Dimana kita bakal ngebahas lagi tentang One Piece Fact Impact Jadi kali ini gue udah dapet informasi tentang One ST Anniversary Di tanggal 14 April nanti ya Disini udah dapet ada beberapa gameplay baru Dan juga ada beberapa reward dan ada red up terbaru ya Disini gue bakal bahas satu-satu Jadi pantengin videonya dari awal sampe akhir guys, oke? Sebelum gue pembahasannya, jangan lupa untuk kalian subscribe channel ini Agar channel ini berkembang Yang pertama gue bakal bahas new gameplay terbarunya Jadi di new event ini ada namanya guys Jadi namanya yaitu Readers of the Lost Ark ya Disini available for limited time Jadi intinya limited ini untuk event ini ya Disini limited ini kenapa limited? Karena ada dua fase ya Jadi di fase pertama, di tanggal 14 April sampe tanggal 21 April ya Jamnya bakal buka di jam 12 siang sampe jam 10 malam Jadi disitu dari pagi sampe malam ya Terus juga yang di fase kedua Itu dia bakal muncul di tanggal 29 April sampe tanggal 5 Mei ya Jamnya sama ya Jadi jam 12 pagi sampe jam 10 malam Disini juga ada event rulesnya juga Ada rulesnya juga Dimana rulesnya itu kapten harus lebih dari 20 levelnya ya Untuk berpartisipasi di event ini Terus juga kapten ini bakalan kombat bareng partner Dan juga fight dengan 9 kapten yang lain ya Di laut ya Intinya kan bentuknya seperti kita bakalan perang di laut ya Battleground ship pirate gitu guys Gue udah bahas videonya di beberapa video yang lalu ya Disitu juga ada skillnya ya Jadi disini juga ada skillnya Dimana disini dikasih tau bahwa kapal-kapal itu memiliki movement skill yang berbeda-beda ya Setiap karakter kapalnya Jadi kapalnya udah banyak dan kita gak tau skillnya apa aja Oh sebelum reward kita bakal lihat dulu Disini juga ada cloud ya Dimana ada awan Disitu juga untuk kita bisa bersembunyi di dalam awan tersebut ya Jadi nanti disebar awannya di setiap peta itu nanti disebar Jadi kita bisa sembunyi disana Kalau misalkan kita kekurangan darah atau sebagainya ya Karena memang battleground sih ya Jadi kita bakal ada tempat untuk sembunyi guys Oke Disini juga ada event rewardnya Rewardnya itu katanya sih dapet advance summon ticket Ini gue gak apaan Advance summon ticket itu seperti apa Gue gak tau Apakah ticket yang baru itu ya Tapi gak paham juga Apakah itu yang bakal jadi rewardnya Dan disini juga ada other reward Berarti ada reward yang lain juga sih ya Mungkin devil fruit Atau mungkin ticket yang lain Oke Oke udah Untuk new gameplaynya udah kita bahas Sekarang kita lanjut di reward untuk 1st anniversary ya Disini gue udah ngasih tau ya Bahwa rewardnya itu Ada beberapa reward login ya Jadi kalian tinggal login aja Di tanggal yang ditentukan Jadi kita tinggal liat aja Mungkin sih Kayaknya sih dimulai dari tanggal 14 ya Tapi gue gak paham juga Nanti kita bisa tinggal login aja sih Oke kita bakal langsung lanjut di event selanjutnya Disini bakal ada rate up ya Al karakter guys Jadi untuk kalian yang memang Mau dapet Oya Ji Sama si Boa Hankook Simpen-simpen tuh Tiket dan juga devil fruit kalian Kita tinggal nunggu Marco dan Akaino aja ya Dan kita tunggu juga Si New Ace guys Oke Mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan Karena informasinya sedikit banget ya Jadi Video ini cuma ini aja ya Oke See you on the next video Norus cabut Bye Bye